KPK akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait kembalinya buron, kasus dugaan korupsi pengalihan izin lahan sawit Surya Darmadi alias Apeng. Dan sejak 2019, KPK telah menetapkan Apeng sebagai tersangka. Menetapkan yang bersangkutan sebagai buron KPK. Kemudian Kejaksaan Agung juga melakukan proses penyelidikan dan penyelidikan menetapkan dalam tidak pidana yang berbeda ya. Dan proses penyelidikan maupun penyelidikan di Kejaksaan Agung itu berkoordinasi dan juga meminta bantuan KPK dengan cara mengkopi alat-alat bukti yang ada di KPK dalam tidak pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan. Oleh karena itu, KPK sekali lagi akan berkoordinasi untuk saling melengkapi. Setelah yang bersangkutan ditangkap ataupun diperiksa di Kejaksaan Agung, tentu KPK kemudian akan merespon dan juga kalau sekiranya ada kepentingan pemeriksaan, tentu kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk diperiksa juga dalam tidak pidana korupsi yang sedang ditangani.